Pemungutan dan penghitungan suara versi hitung cepat di Pilkada Samosir, Sumatera Utara telah selesai dilakukan oleh tim pemenangan Vandiko Martua. Dari hasil hitung cepat versi tim pemenangan tersebut, pasangan calon Vandiko Martua menang atas pasangan petahana. Hingga Rabu malam total suara masuk mencapai hingga 84% suara. Dari jumlah tersebut, pasangan calon nomor urut 2 Vandiko Martua berhasil meraih 53% suara. Sedangkan pasangan petahana Rapidin Simbolon Juang Sinaga meraih 39% suara. Sementara pasangan calon Marguna hanya meraih 8% suara. Dari hasil penghitungan tersebut, pasangan Vandiko dan Martua mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Samosir. Pasangan ini berharap agar Samosir tetap kondusif dan damai sembari menunggu hasil real count yang akan dikeluarkan oleh KPU selaku penyelenggara Pilkada. Berdasarkan hasil KUIKON yang dilakukan oleh salah satu partai, kami dari pasangan nomor urut 2 Vandiko Martua dan Martua Setanggang dinyatakan mendapatkan peringkat paling atas atau peringkat paling atas. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Samosir. Semoga kami betul-betul bisa membalas kepercayaan masyarakat Samosir dengan membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat Samosir. Sekaligus kita berdoa dan semoga hasil real dari perhitungan yang rancang adalah penuh KPU tidak akan jauh dari hasil KPU yang telah kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi hasil KUIKON dari Pertai Horkar, 52,5 persen. Mungkin demikian, kita harus menunggu dari KPU, tapi tidak akan jauh dari situ, paling-paling jadi 0,1 persen atau setengah persen lah. Hingga saat ini proses penghitungan suara RELKAON masih tetap digelar oleh pihak KPU Samosir. Dari Kabupaten Samosir, Tim Toba TV melaporkan. Terima kasih.